Halo kawan Angkotpedia, apa kabar kalian? Hobi aviasi ternyata bukan cuma hal-hal yang berbau terbang seperti aeromodeling, para layang, dan lain sebagainya. Tapi ternyata, kegiatan aviasi bisa juga memanjakan orang-orang yang gemar fotografi. Pernah tau gak sih orang-orang yang memotret pesawat terbang? Atau jangan-jangan kamu salah satunya yang suka ngefoto pesawat kalau melintas? Coba ceritain pengalaman kamu ya di kolom komentar. Pasti kawan Angkotpedia sudah familiar sama yang namanya kamera, baik kamera HP maupun kamera yang sekelas profesional. Itu tuh yang harganya mahal pake banget. Para pehobi transportasi biasanya mereka bermodalkan minimal kamera ini buat mendokumentasikan transportasi yang mereka gemari. Tentu selain kamera juga ada hal lain yang dibutuhkan dong ya. Nah, apa aja yang jadi kebutuhan untuk mendokumentasikan itu? Tonton video ini sampai habis. Kamera Pastinya ini hal paling penting dan wajib untuk mendokumentasikan. Biasanya selain kamera HP, yang sering dipakai adalah kamera DSLR dan mirrorless. Karena keduanya punya optik yang lebih baik daripada kamera HP. Oh iya, kalau di kereta api, para railfans atau julukan bagi para penggemar kereta dan busmania atau penggemar bis biasanya tinggal mendekat ke rail kereta api, jalan raya, stasiun, dan terminal untuk dapat gambar atau video yang bagus. Jadi, modal kamera HP aja udah cukup kok. Tripod Selain kamera, tripod juga salah satu hal yang penting tapi tidak wajib dibawa. Tripod ini berguna untuk menjaga kestabilan foto, tapi lebih sering untuk video sih, biar nggak goyang gitu. Kawan angkutpedia, ada yang pakai? Tracker Transportasi Oh iya, selain HP yang digunakan untuk kamera, ada juga kegunaan HP lainnya. Yaitu digunakan untuk melihat jadwal baik penerbangan, bus, dan kereta. Bagi para plane sporter, aplikasi penjejak pesawat yang bisa tahu keberadaan pesawat sudah lazim digunakan di masa sekarang. Ini berguna banget buat mengetahui sudah sampai mana sih pesawat yang kita buru? Mampir ke rumah mantan atau enggak? Hahaha Nah, kalau di bus dan kereta api biasanya bermodalkan jadwal saja. Mungkin ada yang tahu selain itu? Tulis di kolom komentar ya. Topi Kalau barang satu ini nggak wajib dibawa sih, tapi penting banget untuk mengurangi sengatan matahari yang luar biasa panas kalau di siang hari. Nah, ini alat-alat rekomendasi Angkutpedia untuk kamu kalau kamu mau melakukan fotografi transportasi. Ada usulan alat lain mungkin? Kalau ada yang belum kami sebutkan, coba tulis di kolom komentar ya. Segitu dulu cerita Angkutpedia kali ini. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. Terus, subscribe juga ya. Udah nonton video-video ini? Kalau belum, tonton dulu yuk. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!